Rasulullah akan mengalami satu fase yang buruk sekali Aisyah, garwannya Nabi, karena ketinggalan kafilah oleh orang munafek, Sayyidah Aisyah dituduh Zina kalian Sofyan bin Mu'attol Terus terjadi, jadi ini ada hadis Hadis ada ifqi Terus ini saya peringatan Asyad dulbala Ini Al-Ambiyya, Sumal Amsal, Sumal Amsal Gede-gede ini mencoba Nabi Jadi coba napa mawan itu Kabah Nabi ini saya mengalami Termasuk coba Bojohnya dituduh yang mengalami Bojoh ini juga mengalami Jadi orang dekat kroni soleh Yang mengalami Kroni dolim juga mengalami Disebut yang mana munafek Asyad dulambiyya Asyad dunasibalaan Al-Ambiyya Sumal Amsal, Sumal Amsal Jadi gede-gede ini coba ini para Nabi Kemudian para ulama, para wali Terus Fal Amsal, Fal Amsal Sesuai levelnya apa masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Bukhya Ini akan dikatakan Siatnya Bukhya Ini adalah Ketika Bukhya Sebenarnya Bukhya 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 itu tidak ada gosip, semakin jelas itu menyengkau dengan mengapa, malah melarut komentar Bagaimana kalau saya ngebut mengunaikan itu dari tua yang kedustaan ini terdapat jelas dan juga melihatnya orang lain, itu terdapat jelas dan juga yang akan terdapat jelas dan karena saya pun merupakan mereka danств ikan itu harus minta pindah ini kita bisa menggunakan itu, kita akhirnya sesuai keempatan untuk menyengkaukan syarikat, saya yuk saya satu-satunya kelompok wakil itu mengucap si RKB walaulah jauh lawulah jauh buk'yo nalikane teko sopongake halal jauh wakilis batu dikeseh kelompok aneh hingga atas hadith silifki naka'no biarbati suhada klan papat piroproseksi syahadu kang podo nyakseni sopongarbati suhada uhingi iki kejadian eh hadal ifka faizlam yaktu mongkon nalikane uranakani sopongake bisuhada iklan piroproseksi faulayka mongkote mongkon mongkono nyamuk ala'u dikeseh dalam hukumya Allah ya kabai kualkaithibu naikus singghorah kabaih fi hifi al hukmi walolah fatluwahi umpamora notifadu li waalikum ngatasi Siraqabih warahmaatullahan rahmati Allah dalam duniaan akhirat lama sakum yaktinin gepok atau mekananikum yang Siraqabih diimah yang dalam parakoro afad kang gulirna Siraqabih kang ramekna Siraqabih ayuhal usbatu hei biroproklompok ayu khutum tdkeseh kang larut Siraqabih ke dalamnya kenapa yang kita harus menyebutkan dan kita masih ada yang besar pada akhirnya lalu kita akan mengalami kepada Shirokab ini yang berirнулak di hadis al-ifqiyah diputuhkan di Al Sinatikum di Al Sinatikum di Al-Sirokab yang ditukai confiance seboleh terhadis al-ifqiyah diberi beriradi di hadis al-ifqiyah yang berbeda sebagai Shirokab dan berbeda sebagai sebagian dan berlaku menarik pada saat itu yang berlaku dari ikhdadah ini apa yang sudah gak terlalu dan diberikan subun dinasop nobi masakum klan dawa masakum aw bi afatum wang klan dawa afatum wataku lu nalan ngucap sirokabe kuih ngucap biaf wahikum kawan cangkem cangkem sirokabe kuih ku ngucap merga duwe cangkem diharani ucapan merga duwe cangkem kuih ngucap maimperkoro lesa kangorana ikulakum kedua sirokabe bihiklan maopo ilmu naopo ilmu watasabu nalan nyongko sirokabe huing iki bosongko hayinan yang barang sepele maknanya laismatika sirokana disayu majud di dalam ikilah hadis al-ifqih tawhwa huwati hadis al-ifqih indawa waimu 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 gede banget di ismi yang di dalam dosa walau lait samiqtumuhu bukya nalikani kurungana sirokabe hella it samiqtumuhu ikhina samiqtumuhu nalikani kurungu hadis al-ifqihuh yang hadis al-ifqihuk itu mengucap sirokabe maya kunu lana maya kunu rawano maya mbah gitu kesewara wana lana gede kita apa anna takal lama maya kunu rawano ikulana gede kita apa anna takal lama yang kita ngomong no kita tapi hadis al-ifqihkan ikh iki peristiwa subhanaka kalan mo usuci Allah wati subhanakali ta'jubi krono ta'jub guna hingga dalam kini hadis al-ifqihuk buhdanu ikh kudustaan kibbuntuk kekudustaan azimun kang gede azimun kang gede ya itu nasihati ya itu kumuwa ya itu nasihati kumingsirrohkabe sopa allah wa allah yang hukum tiksihnyaa sopa allah kumingsirrohkabe anta udhu ingyentong baile sirokabe limislihima ansipadhani iki abad dan yang di dalam selawasi ingkuntum namun ono sirakabe mu'mini naik mu'min kabe tata idunat kisena pun nasihat sirakabe bidalika klan iklah peristiwa wa yubayinu lanjilasna sopa allahu allahu akumari sirakabe ala ayati ing berapura ayat fil amri indalem pa amar wa nahi lana wa allahu tiya allahu alimun datsing berisabimah klan perkorok yak penuh kang perintah sopa allah bihiklan ma wa yan ha lanjaga sopa allah anhu saking ma haki muntur datsing bijak fihi indalem ikilah ma yakmuru wa yan ha anhu mohon kalau terus akan minggi intinya rasulullah nanti ngalami satu fase yang buruk sekali gini ku aisyah garwannya nabi karena ketinggalan kafilah rombongan oleh orang munafek sayida aisyah dituduh zina kalian sofyan bin mu'atol terus terjadi jadi ini napa hadisul hadisul napa ifki terus ini gue peringatan asyad dulbalak ya niku al-ambiyak sumal amsal sumal amsal gede-gede ini coba niku nabi jadi coba napa mawan niku kabih nabi ini ngalami termasuk coba bojone dituduh yang ngalami bojowani yang ngalami di wong-wong dekat kroni soleh yang ngalami kroni dolim yang napa ngalami disebut yang napa munafek terus asyad dulambiyak asyad dulna sibalaan al-ambiyak sumal amsal sumal amsal jadi gede-gede ini coba niku poro nabi kemudian poro ulama poro wali terus fal amsal fal amsal sesuai levelnya napa masing-masing nah yang perlu dicatat disini itu masih nyangkut bala goi kuran kalau balik-balik ngerangakan kalau buatan bosan nganti mati jadi kalau bosan jadi kalau nak coro kuran kalimat itu nonton kalian ada kalimat yang diucapkan itu menjadi kalimat karena diucapkan tapi kalimat ini tidak menunjuk musamma tidak punya kualitas makna jadi misalnya jadi Aisyah itu buatan zino hakikotnya buatan zino ketika orang munafek bilang Aisyah zinah Aisyah zinah jadi kalimat yang batil apa kalimat hak kalimat batil itu disebut watakuluna bi'af wahiku menjadi kalimat karena dilafatkan tapi kalimat ini tidak punya makna sama dengan wong kafir darani yesus pangeran atau zaman kafir mekah darani watu itu pangeran itu menjadi kalimat karena diucapkan tapi kalimat ini tidak punya makna itu istilahnya koran apa? kaburas kalimatan takhruju min afwahim jadi itu hebatnya koran jadi menjadi kalimat mergodilafatna tapi kalimat ini tidak menunjuk satu apa makna jangan-jangan dalam hidup kita itu selalu begitu saya darani Pak Jokowi kuat Pak Prabowo kuat Pak Presiden kuat anda kan anda di depan Allah dan anda yakin yang mengatur nafasi sampeannya ke Allah yang jamin yang bergantung bergantung yang paru-paru yang menikmati yang Allah saya terus darani mau Allah bergantung Allah yang ku kuat lihat itu jangan-jangan kita ini lama tidak dekat Allah saya ingin mu'min tapi kita rapati mu'min saya darani makhluk itu kuat saya darani makhluk kuat kalimat ini takhruju min afwahim kan kalimat yang tidak pernah menunjuk mana-mana ada makhluk ini kuat saya ada yang ditakui pengeran saya bergantung ketemu Allah saya ingin tahu saya tidak tahu saya tahu kalau presiden menteri kuat itu alasan apa saya bisa jawab saya harapkan Allah bisa jawab tidak bisa kan ini musibah saya terus bergantung itu pun minoritas ngomong gak terus bergantung itu minoritas tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong meskipun ini omongan minoritas dianggap gak realistis kayak gak roh tata negara lalu itu malah roh tata akhirat saya sering dibantah tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat ya tapi dalam tata akhirat itu orang kuat ya orang soleh paham? orang kuat ya orang? soleh lu coba sekarang andekan sampai ketemu Allah gak usah nanti di akhirat sekarang pun sampai yakin bahwa nafas anda terserah Allah rizki anda, kehidupan anda semua tergantung Allah kamu akan mensifati yang lain itu doif kan? sehingga kita dilatih Allahu Akbar maknanya wabar selain Allah itu kecil doif tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik teori orang-orang Presiden itu hebat Menteri itu hebat Panggap itu hebat wah uang itu penting sekali kalau gak ada uang gak bisa hidup jadi sama nabi hati menurut warga orang ada duit juta ya urut Pak itu buatan nabi hati menurut warga orang ada duit nabi hati menurut warga orang ada duit berlebihan kita cara mensifati dunia ini berlebihan hati-hati lagi kalau di Al-Quran kita ini sering punya kesalahan watakulu biar baik kalau ngomong itu menuruti cangkem di cangkem ngomong tapi gak jelas ngomong itu gak jelas ma'alai salakum bihin apa ya lah mulai ini kalimatul hak yang namanya la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan subhanallah walhamdulillah ini bukan kalimat hak jadi buatan kalimatnya apa itu kalimat yang apa takhruju min afwahim apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim di lainnya-lainnya jadi ini tambah tuwa itu ditambah pintar mulai ini dari Hasan Sadali ya ayuhalladzina amanu taqwa hawakunu ma'as sodikin maknanya sodikin itu apa karena aku ingin orang tahu salah itu harus ada sahurih purih pun ngelafah la ilaha illallah subhanahu alhamdulillah itu orang mengarah ke salah malikat sa'langit orang menyalah jadi akhirat orang salah tapi kalau anda menuruti bahasa syariat bahasa fakir itu sering salah meskipun baik salah tapi baik misalnya begini ini saya misalnya beli tegal atau sawah ditanya orang kalau itu sahah seperti ini tapi tidak ada anakku jadi aku ada pensiun PNS aku ingin nabung 1 miliar jadi aku ada pensiun jadi saya makan karena 1 miliar aku cukup lah kalau aku 20 tahun ke depan ternyata malikat mati itu tahu betul kalau aku sesu mati kamu ngomong 20 tahun ke depan diguyu gak sampai malikat-malikat yang nyatat nyawamu tidak kira-kira diguyu kan 20 tahun bam sesu mati nah artinya semua yang kita bahasakan itu sebenarnya karena kekhawatiran karena khayal karena asumsi misalnya aku anakku sebenarnya ngalim anak ngalim itu cara Allah ya bodoh mergul kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri tapi anakku yang menyebabkan sama Allah sebenarnya anakku dirusi Allah putuhku ya dirusi Allah sebenarnya akhirat dirusi Allah mesti benar artinya semua kalimat di dunia yang tidak menyebut Allah itu pasti salah karena berarti anda iklimat tetangganan sampai orang yang tidak sabiak tidak pelaku karena aku akan menyebabkan seperti yang PKI menyebabkan jenis ini mesti ngobong itu orang mungkin mau ngobong ngobong seperti itu kalau aku bantah sederhana iya aku aku percaya cerita Nabi Ibrahim ngobong rapapa karena percaya tapi aku ngehambal teknisi apa teknisi ini pasirnya teknisi dengan akal apa teknisi ini Anda tahu teknisi, kalau sifatnya teknisi kemari teknisi 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 artinya artinya itu saya memang apakah anda punya hujal namanya berdapat akal kamu kamu mengalami akal kamu mikir ya iya aku yang kebuktenan kalau kamu tidak mengalami paling tidak anda ini punya hujah saya ingin sampai tahu ini api itu punya akal tidak? tidak ketika dia dahsat bisa meluluh nantakkan bangunan di jakarta api tahu gerak ini gua api bisa bakar seorang yang kebali ini bukan bangga kalau Fati PKI atau komunis sudah bangga nifati? gini. orang barang jamit kok? barang jamit itu barang mati kok disifatilah? ini pentingnya hujah paham sih kalau maksud? paham gitu? jadi kalau gini bisa ngobong dengan gini itu raruh bisa ngobong tahu orang. om ini randuwa apa? nah kan. segera itu marak nukwe, segera itu marak nukwe tahu orang. anda kalau buka paham nanti? paham ya? ya kamu kan ngelem barang raduwe? yang ngelem saya ngatur itu rupanya Allah subhanahu wa ta'ala. tapi kadangislam didiw yang nyebut apa, apa apa ngera saya katakan di situ apa, apa apa, apa. dari malah apa, apa yang saya katakan di situ apa yang naik orang lagi bingung, saya lakukan bawa. terus terserah pengeran, dan ngera, tapi seperti pengeran jadi orang-orang jadi pengirahan, jadi orang-orang Islam Dewi itu yang Fasek seperti Fasek, Fasek Tauhid, Fasek ini apa-apa? utang Rambayar itu Fasek sedangkan, Fasek Tauhid itu ini itu banyak karena ini jari Hasan Sadali dengan wiridhan la ilahi luwam maknanya orang benar ya orang yang menulis la ilahi luwam, itu gara Kabupaten Goro seperti, misalnya saya bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulama nya si A, atau mursid nya si A, pasti negara ini aman kok ini pasti wih, orang yang kamu idolakan saja nasibnya rame sedih kok orang yang beridolakan itu nasibnya jukuk-juk setruk, ya mati, macam-macam orang yang beridolakan itu, ya bener Abu Bakar penyakitnya ini, tidak diundang dokter ini, mari matat tobek walmatum jamiah, kok dokter ini mati bisa, ceprek sangking kok dokternya, ya mati bisa karena ada orang yang berhenti diwes, entah ini Allah, kok mati bareng dokter, waduh waduh dokter ini mati, kue ya mati, pakar ekonomi ini wajib bangkrut ya bangkrut, ya kita orang, pakar ekonomi wajib bangkrut malah dunia itu, malah biasa itu jadi hiling-hiling ya, jadi Qur'an jelas ya jadi menjadi kalimat karena kadung di ucap nolisan tapi tidak pernah menunjuk makna jadi dari kalimat ini, kita ngomong La ilaha illawah, maka ini dari kalimat itu Mereka kalimat itu akan wujud abad al-abad sehingga akhirat, ya tetap Allah wujud yang dunia, ya wujud, sehingga ini, sehingga wujud tapi tidak mau ini, rukin ganteng rambutnya keriting setelah itu abung dan rokok, keritingnya hilang kan artinya kalimat ini tidak bisa bertahan kan ada seorang top yang kami hormati, terutama Bapak Presiden, Bapak Menteri, Wabil Khusus, Kiai ini, Kiai ini Al-Muqarom ini sekali nanti masuk neraka habis kan status Al-Muqarom makanya aku jujur, Al-Muqarom sekarang dan menurut saya itu sekarang, suatu saat kaya ganteng kan di situ Al-Muqarom itu kan sudah rumit, jadi bahasa manusia itu pasti salah Jereh Hasan Zadali, bahasa manusia itu pasti salah makanya biaya wajah, al-Muqarom itu salah makanya bahasa yang benar, namun bahasa ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau aku nyontoknya bolak-balik dengan bab jihad ini, bukti dengan teori aku benar ada orang-orang mu'min yang imannya lemah, ketika disuruh jihad itu matur Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya anak, punya istri bagaimana saya bisa mengenderek jihadnya jenengkan sampai akhirnya Allah Dhuqa, terus ayat kul ingka na'aba hukum wa'abena hukum satu coba sekarang saya katakan, bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah apalagi punya bahasa punya istri, pasti salah saya ini kita takaui, sehingga kita bujum, apa? Allah berarti, sehingga makan bujum, Allah terus umur 60 tahun ketemu kuih, rapayu rabi, terus wala hasil ketemu kuih, terus rabi bareng rabi, aku keloni, aku nyatam Yajima, Pestasek, terus dua anak aku tahu gawe anak, orang tahu kan rohirukin, aku keloni, aku enak baru aku adus, seminggu baru aku kabar bujumnya, matang bareng lahir, diaku, aneh lho, saat ini aku ngomong sama Allah terus Allah, aku kandani, Gusti, ampun, akan perang, aku lalu dianak di bujum lho, sehingga anak-anak, anak bujum sehingga anak-anak apa? apa? bujum sehingga apa? apa? lho, bujum masih berumur 60 tahun, lagi rabi, orang dina, aku arani bujum lho, sehingga berumur 60 tahun yang lalu, apa? artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah artinya mulai mengharapkan Allah tidak bisa menerang itu tidak bisa menerang itu tidak bisa menerang Allah, paham tidak apa ini bahasa bujum ya suatu saat ya salah itu saja pegatan mati jadi misalnya saya ingin bujumnya ruhin misalnya pegatan, sehingga bujumnya wang, mati jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa? tidak apa saya ingin bujum wah, saya ingin bujum, saya ingin bujum, saya ingin bujum tidak ada pegatan sehingga bujumnya apa? bujumnya wang tidak, cinta dibawa mati, tapi mati tetap bujumnya wang berarti bahasa sebenarnya bujum ini sementara hahaha tapi bujum kan tersinggung kenapa ini kenalan wang kenapa ini jadi bujum, bujum, bujum hahaha karena saya ingin selawasnya tidak mungkin kan kalau saya mati saya ingin bujumnya saya ingin selawasnya mati lah tetap saya ingin bujumnya saya ingin bujum saya ingin bujum saya ingin bujumnya saya ingin bujumnya saya ingin bujumnya kita ingin bujumnya mengenai hal-hal yang disebut walbaqiyatus soliqat walbaqiyatu itu itu pira-pira kalimat yang abadi as soliqat yang pantes terus itu namanya yang terkait Allah karena akhirat wujud itu wujud itu wujud yang terkait Allah misalnya sampai presiden yang terhormat yang terhormat bareng orang-orang meriang ke apa tidak tapi tidak Allah tetap meriang yang akhirat ini kalimat yang abadi namanya walbaqiyatus soliqat itu kabe ulama' walbaqiyatus soliqat apa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar tapi tidak terkait manusia tidak maka kita rasawadih dosa dosa lah seperti yang mati ya tidak maka kita rasawadih dosa teman-teman itu seperti yang di sepura orang-orang di sepura yang mati yang ada ada bacingan begundala rasawadih wawah mati ya takobal ya dan rasa khawatir partai ini menangin wawah mati wawah mati wawah mati wawah mati tak sabum jamia wawah kulubuh apa ini keliru-keliru yang orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang Allah yang kalimat itu itu namanya kalimat itu alihah nahya wa alihah namu itu alihah wawah mati insyaallah amin amin jadi aku menegang kalimat yang terbuatkan di afwahikum memang benar-benar kalimat yang tingkat keabadian abadil abad paham ini penting jiwa ilah 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 itu penting jadi jiwa itu merem tapi tak paham wafat yang merem terus pas janggut jantung ini Allah, aduh aku lagi kesal untuk ijazah itu ini ya aku itu aneh kiai saya aneh kiai, saya aneh kiai saya aneh kiai ya ijazah ini aku aneh kiai tapi numpang ilmu aku nikirin yang penting itu ilmu, faham faklam anahu la ilaha illallah diharani faklam merguna maklum diharani faklam merguna alma'lum alma'lum itu barang yang sudah ada, jadi misalnya ini ada watu terus barang watu aku ingin ngomong sama, hei watu ini ketahui berarti watu ambil ilmu diisi watu, Allah Allah wujud diisi edisi cuma orang raroah benroh faklam anahu la ilaha illallah nah betul ada watu itu harus diketahui ada sifat pangeran pangeran maka orang ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang gak ada maklumnya, gak ada maknanya, mereka watu harus jadi pangeran, faham ya? begitu juga saya darani wah, saya itu tumpuan hidupku kalau saya ada tumpuan, 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 tumpuan jari pangeran ini orang sarap barang tumpuan, tumpuan, tumpuan tumpuan, 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 tumpuan orang dari sekililing kita orang dari sifat, tumpuan, tumpuan, tumpuan tumpuan, tumpuan, tumpuan lalu, kalau saya ingin kalimat Tuhakin, ya khas biar Allah wani maul wakin Tapi kalau kita buat jelas Tapi orangnya ini mempunyai minoritas Kita mempunyai minoritas Kita itu sering berlain Tapi kita yang perlu Tapi kita bisa butuh presiden Anda tidak butuh Allah Itu yang kita bisa bantah Kita tidak akan Radu Hidayat Mereka mencari alasan Tapi kita ingin butuh presiden Masih dari ini Mereka butuh Allah jaman ini kandungan yang membutuhkan Presiden jaman ini rawujut itu butuh Presiden Presidennya Dewi, mereka tidak tahu rawaknya tidak ada DPRnya pusing ini orang yang membutuhkan Dewi pusing ya biasanya, selalu menghormat Presiden, Menteri, Bupati ya hormat, sepantas-pantas sekumpul orang hormat sampai saya terkenal dari Kiyai, yang Bupati saya tidak mengerti masyur, sepantas saya dibaruhkan apa? mereka mengajar saya tidak menghormati, tapi menghormat saya biasa misalkan saya tidak menghormati, saya tidak menghormati pada makhluknya pada makhluknya biasa bukan karena saya sombong, bukan secara nyepelekan memang bagi saya itu makhluk ya makhluk makhluk itu kalimat itu haknya adalah doif, makhluk itu kalimat itu haknya adalah doif kalau Anda mensifati makhluk itu kuat berarti Anda ngomong secara salah menjadi kalimat karena Anda alafatkan, tapi kalimat ini tidak punya kualitas karena Anda mensifati bareng doif membuat sifat itu kuat faham jadi hilingi-hilingi sampai di tengah hati kita yakin Allah yang kuat orang-orang yang seorang wali seperti itu yang kuat sudah mati paling tidak ciri kuat itu tidak mati faham makhluk ini Allah dawa wa tawakkal ala lhaillahi la yamut tidak tawakkal jadi orang apa? mati paham itu ada kalimat itu menjadi kalimat karena terlanjur dilafatkan tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali kalau misalkan bumi ku kuat bumi tidak dihancur tapi bumi wujud ya repot selama ini bumi bagaimana sekarang masih wujud tapi wujud terus kan tidak mungkin nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan bolak-balik yang mengajak Allah da lika fi anna waha huwa alhaqku wa anna ma yati'una mintuni huwa al-batil jadi yang hak yang wujud abad al-abad namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui amin dilatahi wahu kalimatu hakkin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insya Allah ta'ala napa minal amin ini namun kalimat ini tapi memang benar-benar kalimat yang wujud ila abadil abad nah ini yang akhirat orang yang bisa ngomong orang yang merokok yang bisa ngomong orang yang bisa ngomong yang bisa ngomong subhanakallahumma wa ta'ayyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi robbil alamin jadi yang benar yang akan dihitung suarga orang yang bisa nyifatih apa-apa namun subhanakallahumma bareng roh dunia roh akhirat namun alhamdulillahi robbil alamin tetap pengiran jadi pengiran maknanya alam itu liana Allah jenisnya alam berarti pengiran ini pengiran ini bumi jadi pengiran ini suarga suarga tapi yang melafatnya liana raso mereka melafat liana itu sudah dilafat zaman yang di dunia faham ya lafat ini menjadi lafat mereka dilafat itu mereka dilafat itu dunia tapi orang juga maknanya kalau bahasa mantai itu orang menunjuk musamma ini ini lafat maknanya yang orang menunjuk apa musam musamma itu cara islah quran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim jadi menjadi kalimat mergok kadung dilafat nolesan tapi tidak punya kualitas apa mana ini kalau suwan jadi gak senang pengiran niru-niru ulama ulama tidak mau cawalillahi asma'ul khusna'u biha namun Allah yang tidak ada asma yang saya mulanya seperti itu yang kudu menganggok asma'ul khusna akhirnya terlatih kita meniyak yang kuat ya sudah aku kudu yakin yang hakikat kuat namun Allah subhanahu wata'ala liyane do'if liyane lemah orang yang tidak ada makhluk yang kuat yang kuat di sini bupati presiden di sini orang yang kuat cek kuat cek kuat cek kuat berbual paham kalau suwan lewat ngaji ini sampai tidak ingin kalimat itu haken namun kalimat yang di sini lakukan yang di sini kuat kita orang yang sisi orang yang kenapa anak syia jadi gula jadi yang semua anak 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 fahishatu barang elek belisan iklan lisan yang dalam wong wong sing iman wong sing seneng terjadi barang elek yang wong wong iman binisbatya kanisbatno fahishya ilaihim maring allatina amanu wahum tkb walus batu kelompok singmang ikulahum kedua wang ake ada buntisik soalimun kanglarakno fit dunia yang dalam dunia bihadil kodafi kelawan khat kodaf gini khat kodaf nuduhwong dia jino di khat walang puluh jilid hukuman akhirat yaitu binari klan dilibokan rokok di khaki Allahi ta'ala kerana khaki Allah ta'ala wa'allahu ti'awwa ya'lamu persasabu wa'allahu ta'ala inti fa'ahaing ora'anani fahishya anhum sangking allatina amanu wa'antum khaliti sirwakabe ayuhal usbatuhi kelompok bimaklan perkara kultum kang ucap sirwakabe minal ifki sangking omongan dusta la ta'lamuna kurang ngerti sirwakabe wujudhaing anani fahishya fihim indal ma'al mu'minin walau lafadluwahi umpamu ra'ana tifadulih allah ta'ala alikum ngatasi sirwakabe ayuhal usbatuhi kelompok warahmatullahan umpamu ra'ana rahmati Allah ta'ala wa'anauhalan satunna wa ta'ala yur'u'u'fun ditsing akewa la sirwakimuntur akewa la sishamibikum sirwakabe umpamu ra'ana fadulih allah ra'ana rahmati allah kabe kelakuanmu salah nah gak salah mesti ini lah aja lah kumyaktini mensegerakan sapa Allah kum insirwakabe bila ukubati ditsing diulang-ulang kabe fadulih allah kabe rohmati allah jadi orang itu kuduyakin umpamu apek wa yehelek apa menenak yehelek kum insirwakabe bila caranya kitab hikam uribi itu sikmari sempurna namun fadulih allah maka rahmati Allah kalau manusia itu ya selesai terus umpamu apek wa yehelek apa menenak yehelek udah wihikam mulai jadi apal uang kok bagai tetanggenan piye wang mahasinuhu wa masawiyah fakai falatakuru masawihi masawiyah api yehelek apa menenak saya disampaikan di toko laris mbohom seneng, mbohom seneng tapi di toko pinggirnya gara-gara toko laris toko ku jadi mau balik muncar uang tuamu seneng, mbohom seneng mau balik dia orang seneng jadi artinya dalam keadaan kueyapik ada korbani paham ya? dia itu menurutnya keleli kalau sekolah itu mulang wah gua juga mengalami korbani orang tuamu seneng yang terlalu repot tapi kalau mau aku jadi ibu ini tidak menyenangkan makanya aku mula meratau bangga tapi api uang itu apa menenak? ada yang mencari tidak saking tawaduk ditawani kalau tidak rapi gelam-gelam apa? tawaduk dirabiki rasu gelah gelam tapi musibah bagi bawahnya nah dimantungi ini masa depan hahaha jadi orang itu makasih nuhu woi api woi apa menenak? contohnya 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 jadi imam majid disenengi orang takutnya berpotensi jadi imam merasa kesikut karena aku sering takutnya jadi orang alim meratau imam itu majid jadi fadilai imam jadi gede jadi kitab iya fadilai imam gede tapi gede fadilai tawaduk sholat mojo itu fadilai tawaduk jadi imam fadilai tanggung jawab aku sering ditakut imam kenapa lagi buat nanti imami iya biasa tapi aku buat nanti kapan-kapan aku mau nanti jadi imam mau nanti nanti lah tapi ya tau lah ya karena itu tadi saya misalnya jadi apa? contohnya jadi apa? contohnya misalnya saya diwetokul waris saya seneng tapi orang liurifalem buat yang seneng misalnya kayak lungo selamat gini-gini gak nabrak tukang bengkel susah kan? orang rumah sakit tiba-tiba nanti pasien sepingu undang-undang kemanakipan pasien rame lalu aku bariku kayaknya takokku mas Agus astagfirullah kalau diundang sekadung teko tangan-tangan rumah sakit pasien rame tapi artinya kayak orang lorok tapi misalnya ada dokter Pak Iyai kalau dungak laris larisnya dokter apa? orang lorok larisnya kiai ngerti orang goblok kayak ayo repot manusia itu makasih masawi ayo contohnya apa? tapi manusia saya bilang kalau lorok 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 misalnya orang sayang anak dimanjah akhirnya anaknya raman diri idiot tapi enggak orang dimanjah anaknya lorok nganggup barangnya orang lorok 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 emang saya orang api itu apa? enggak lorok mong sisa selesai semoga anak 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 adalah as uhada as siddhikun wabizuhada wintarob jadi orang benar menangis orang setunggal untuk orang itu benar orang kita yang dimulai orang lain orang yang menyebarkan rahmatya oh oh jadi misalnya aku itu toko laris jadi kan Allah laris orang karena aku terus pengen bahasa orang jika aku banyak liruk dan aku jatah rahmat jadi diri dia misalnya aku ibadah sabar dan aku aku benar terus berperti sehingga dia berusaha kemudian BBM naik dan berkata, ya kenapa yang bisa orang yang nimbun ya, orang yang bisa dirohmati Allah berlain-lain itu, kemudian kita di bulan Beleni walau lafadluwahi alaikum warahmatullah jadi kita berkata, namun fadluwati Allah s.w.t dan rahmatullah, kita tidak menuruti api yang menurut itu Masya Allah misalnya, Kusti kalau kita berkata gadah tabloid, tabloidnya laris kalau kita berkata tabloid, berarti jatah-jatah jatahnya anaknya dikurang dikurang, ya musibahkan ke orang itu, ya repot-repot pemenangnya tidak ada bengkel, malah ada mobil nabrak tidak ada rumah sakit, ada-ada, wong lorong, ayo saya pikir ini juga, tidak mau sangat enak-enak, misalnya sanggar senam ya, malah dari ini orang itu enggak-enggak kalau itu di kalau kita berkata, orang itu senang, orang bingung orang yang senang Tariqa, orang itu bingung-bingung ini misalnya kemudian kalau kita senang Tariqa, orang itu harus mapan terus senang, itu hebat berarti di mapan, mereka senang pengiran, mereka ada yang ada Tariqa, kalau mereka utang-tangam mereka, terus mereka Tariqa bingung, terus mereka mengajikan, dan mereka harus mengajikan, itu perlu dicurigai kalau mereka mursid, kiai, ulama itu saya ini bingung mursid, kiai, ulama itu saya ingin mengajikan itu saya ingin mengajikan, ini juga dari istri barang, macam-macam, jadi makasih ingin mengajikan itu, apa? saya ingin mengajikan itu saya ingin mengajikan itu, tapi Fadolih Allah jembar, akhirnya saya ingin mengajikan itu, Fadolih saya ingin mengajikan itu, saya ingin mengajikan Om barangan ibu seorang perempuan yang Kakayai suar rico di pemer Rivera, mecanya ibu seorang perempuan yang saya ingin mengajikan itu, supaya saya atau untuk perempuan, awak saya ingin mengajikan itu Saya ingin mengajikan Mu atau itu majuер NEW saya tidak ingin mengajikan kami schön akhirnya pemerintz lain kalau ibu sing perempuan tidak masuk sekali트�om Allahuakargam di amalk UI itu benar kalau suarga ada yang mengamal, kalau orang-orang 10 tahun berarti suarga ini saya itu Gusti Jari suarga selawas dia tidak selawas-selawas rahmatku, kalau mengamalnya ada yang berat itu orang-orang tangisan tapi Gusti Jari seakan yakin kalau orang-orang rahmatinya tidak aku kecewaan rokok apa? tidak aku kecewaan rokok saya mulai persiapan yakin kalau kita makan, kita makan suarga, kita tidak mengamalkannya termasuk untuk buju barang sama, ini untuk celek agak rahmatya Allah, yurah iso wangil, jodohnya wangil untuk celek, kita makan, kita makan, ini proses panjang saya saya selama orang-orang 10 tahun, saya meluatkan untuk celek ini agak rahmatya Allah, yurah iso akhirnya untuk mengatakan Allah wah ini pun luar biasa makanya diulang-ulang walaulafadullahi alaikum warah rahmatuhu wa annawouhar kalau misalnya sampai ada diwali, misalnya wali sok tapi wali bentuk, namanya diwali bentuk Gusti kalau aku ingin suka terus berhormat nyatim sewu kalau di sembahdhan ini, ada di rumah ini orang sewu bingung ada nyatim? sewu wali bentuk itu, wali rata ngaji kalau kita coba itu kan apa? Gusti kalau aku suka terus berhormat nyatim sewu jika disana itu nyatimnya ada di rumah, pengirannya tidak menambahkan mati satu-satunya kan? satu-satunya pulau lima kalau di sini aku suka rumah yang segera berhormat ya akhirnya aku sudah mengikirkan orang sekelilingnya kan? aku tidak mengeluh pengirannya tapi itu biasa, saya di sini, ya, Gusti kalau aku mengelani ini butuh rahmatinya ini sama lah standar seperti selain saya, juga butuh rahmatinya ini kalau tidak mau menyaksaini khabar dunia, melakukannya mergul rahmatinya itu adalah syuhada kalau tidak mau menyaksaini rahmatinya Allah ashhadu, ashhadu ala ilaha il dari syuhada ini, akhirnya terkena kisah orang yang mau menyaksaini rahmatinya Allah, itu jajar pengeran, jajar poro malaikat jadi saksi wa yakulul ashhadu haa ula illadhi na gathabu ala rabbi karena ini disebut orang-orang iman, itu ashhiddi ku na wa syuhada ula illadhi na tapi tidak ada yang mengganggu akalem, mengganggu ikhtiaram yang menggunakan itu, ya Allah, saya ingin suka, saya ingin kromat melarat-melarat apakah saya ingin menyebut angkanya? sehidu sehidu yatim, seharusnya biasanya ada orang pula itu orang pirohais yang dipatahkan di pengeran supaya menggenapkan sejumlah aku serang di pari yang karenaμ bintu-bintu, aku sudah kurik bikin ngamal saya mahu mengganggu nakamal apa ker beloh-belahi cokeur pikir saya jangan langsung bicara, biasa itu tetapi anda tidak mem番amlyo jworkers yang mahu kita pikirlah itu harus kita ingin berarti apa jadi apa gincang dan apa, upaya kita ingin mengapa jadi kami tolong meng cosplay mereka tidak merasa, tidak boleh anywhere yang ingin Charlotte fakir, miskin, yatim itu tidak bisa tapi tidak bisa tapi tidak bisa kita bisa merumat fakir, miskin kita bisa disembahdhani itu Allah itu tidak kita bisa balik cerita kita bisa jadi polisi yang nangkap 1.000 bajingan kita tidak seputar situ bajingan 500 Allah itu sudah menambah 500 kita ingin nangkap 1.000 bajingan belum genap ini, Allah harus bikin orang jahat lagi 500, ini adalah kebaikan yang menumbuhkan jahat, ini adalah manusia maksudnya bula-balik, ikhtiar manusia tetap salah, sehingga tidak mengumumfadha Allah rahmatya Allah Allah rahmatya Allah tidak rahmatya Allah tidak kena dini artis yang mengayu-ayu yang mengerti itu untuk rezikiku kok kutu, yang mengerti kutu tumuh ini, gara-gara tumuh ada pabrik sampu, pabrik sampu itu mengelahirkan pekerja melahirkan iklan, melibatkan artis itu dua miliaran itu mau Allah tidak kutu apa mau tangkutu, yang ada sampu ada sampu, ada pabrik, ada pabrik pengeran ada pabrik, ada pabrik kalau pengheran di kanun ke ban, kalau pengheran bisa ngatur, kalau menengahnya, kalau jauh ke barangnya masih tipe, ya masih tipe kalau tidak ada suhu, baru kalau ada pecerai, saya buangkan limbah tapi pengheran itu kadang pinter, pecerai itu dikelola pengheran ada resapan jadi banyak ditanduri uget-uget atau ditanduri barang-barang kotor, dipangan pitik-pitik ya enak kalau ditanduri lele di pangan wong ya enak tekan ditanduri serai atau bunga melati itu tetap wangi, buat ditanduri pecerai lah serai atau bunga melati itu tetap wangi di pengheran itu kadang pinter, itu barang-barang, kira usah melok-melok lu coba yang dibuat pengheran tidak pinter kembali, ngomong-ngomong bodohnya gampang, ambil tipe jijik pengheran kalau pitik-pitik makan, pitik-pitik makan, kue, dan setelahnya, supaya itu gampang tidak betul harus kadang pinter, pengheran kadang pinter aku ada seperti pecerai, sudah di pecerai terkena aku, manusia harus melok melok, tapi kalau pengheran ini bisa ngelola pecerai kurang kotor, tanduri serai wangi, tanduri bunga melati wangi kalau ada yang ada dikewan-kewan yang jorok-jorok, uget-uget macam-macam, dipangan lelele pangan kue kalau ada kotoran manusia, bagap, jijik-bagi-bagi jijik ya, sehingga pengheran ngomong-ngomong pitik dipangan, jadi rukin makan pitik, materinya daging pitik wangi-bagi, jadi pengheran kita seperti suji apa, tetapi pengheran yang suji apa, tetapi pengheran anda jadi misalnya yang di filter bumi harus seperti ini tidak apa ini dikumpulkan supaya pangeran tetap menangan, benar-benar terus orang pangeran dia tidak menghormati pangeran seperti orang lain di sini saya siapa, ini jasa saya jasa Mbak Presiden berjasa di fasilitasi negara, yang saya ingin di negara dia berjasa di sekolah, misalnya orang alim ilmu saya ada pangeran tapi tidak ini di sekolah ada pangeran sudah cukup jadi kita tidak beranggap, kami tidak atas yang beranggap, yang tidak berlangganan, yang beranggap yang beranggap, karena tidak beranggap, yang beranggap, menggapiskan penggeran gak beranggap dan disini saya, semuanya ber avantai, semuanya bergerak. Kita beranggap, kita kuat, kita bertahan namun tersinu oleh Allah, rahmat Allah dan beranggap dan beranggap untuk beranggap, kita beranggap, akhirat yang menonton namun rahmatya Allah disebut wasyuhada'u aintarabdihim ini disebut ini di Al-Quran yang masyir syahidawahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmiqa imam bilqistu jadi yang benar namun kesaksianya Allah kesaksianya molaikat dan kesaksianya ulul ilm ulul ilmi ini ulama, ulama ini yang cara bersaksi benar kalau anak ulama misalnya ahli ibadah kadang saking seneng ngamal kepengen jadi wong suga yang kromat fakir miskin dan anak ulama ini kepengen ngunuh terus berarti Allah kuduh nyipta'u fakir miskin terus anak ulama kan buatan, wong fakir ya bisa seneng wong yatim ya bisa seneng mereka tetap kebeberan rahmatya Allah meskipun secara syariat kita sadar anak ulama fakir di rumah anak ulama ya, tapi saya rasa nyipta'u kepingin anak ulama, paham ya anak ulama kadang ulama di rumah atau cokok ulama berarti anda kan memproduksi kan anak ulama ya paham ya merintah jadi ngatur pengirahan bukanlah untuk saya juga mau percaya amal keceng-ceng percaya amal dilebaknya sewarga sesuai kadarin apa tapi kalau pengirahan tak tersinggung tapi waktu itu yang membunuhkan ke wiridahan asma'il khusnah akhirnya tidak mengetahuinya ini saya masyarakat dulu cek hadis ini saking banyaknya turukul hadis jadi yartaki iladara jatis syukheh seperti musnadi ahmad, sayyid jabidi, sara ikhya waktu itu yang di dunia itu fahsik fahsik itu pol tidak tahu apa cuma ini sering wiridahan yamanan, yamanan, yamanan ketika dia mati, masuk neraka sehingga wiridahan yamanan malekat kabeh itu raku rungu saking jerunin rokok ini jadi rokok, ngisarin rokok, ngisarin rokok sepuluhnya pojok jadi kami wiridahan yamanan, yamanan terus Allah dawe ya jibril suara ini saya tidak asing kayaknya dari hamba saya yang fahsik yang zaman itu dunia tapi saya mau tahu ini yamanan jibril gulai, jibril gulai uran roh sangking belseke orang itu repot, jibril uran roh bareng walhasil akhirnya di dudana pengiran makanya makanya gadawa gadawa pokoknya vikok ri jahandam pokoknya belseke suarga jibril akan ngetes takoknya apa di sini ngerokok, wiridahan, yamanan, yamanan ditakoknya jibril, ya fulan lima aja, jadi saya kena opo wiridahan, yamanan, yamanan wongkwnya cik ini ngerokok malah malekatnya disentak tidak sada Allah ulianya Allah tidak ada, ini tinggal jika Allah tidak sada Allah jadi semuanya semua Allah jadi malekat malah disenta malekatnya jangan lakukan, tidak yakin berlaku, jadi ngerokok, jadi ngerokok tidak banyak lagi menarik akan ngerokok, menarik akan hari api ani yamanan akan ngerokok pari ini yamanan, ya ngaku satu saya ingin ini, ya piringan ya Allah yang sama dengan Allah, yang sama dengan Allah mau apa-apa, akhirnya Jibril kondok ini aku harus di alasannya jadi masih yang di rokok, masih yang di kolas seorang ngutus, kalau tidak ada suaranya masyur itu ini seperti latihan dini terus aku juga yakin Yamanan Yamanan, Yamanan aku juga yakin, aku persiapan sampai aku telungin rokok hahaha hahaha dia ngurupnya siapnya masuk dengan merokok apa? aku tidak tahu siapnya solusi masuk apa? merokok selama ini anda kan hanya siap masuk surga kan, anda tidak pernah punya solusi, anda kan masuk kudu dipersiap apa? kok saya sombong, saya tidak tahu siapnya solusi maka saya beriwati-wati jadi betapa ini akhirat anaknya namun rahmatnya Allah Yamanan Yamanan ini ini diselamatkan ini keyakinan yang disemulasi namun Allah syahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi imam namun nyaksaini tidak nyaksaini, namun nyaksaini ini adalah intervensi pengairan jadi untuk 2 ya yakin mereka menyebabkan mereka hanya memakan karena memakai jenat mereka padan shahid berjanjian setan, fainahu mengkosakannya setan atau fainahu fainal muttabak yang dinut ya setan itu yang mulai mengkosakannya setan dilfasakannya dengan barang elek ilkobihi barang elek walmungkari dan barang mungkar sara'an munggih sara' tiba-tiba kelawanan dengan anud yang faksa penggayaannya setan itu mengkosakannya tapi kita rasa khawatir walau lafadluwahi alaikum waroh setan itu apa tetap barang sepilih kalau ada pada Allah setan tetap kalah setan itu sepilih kita rasa berdiri setan biasa kita rasa berdiri setan sepilih itu kancangan setan itu kalau kita berdiri apa? kudunya itu mengakali setan kalau setan itu mengakali apa? kita ada Ibn Abbas itu pinter kalau sholat itu cepat dari alasannya setan itu macam macak seperti tata-tata seperti sebar jadi setan itu apa yang ngodoh orang sholat kita mikir sih caranya pakai modelnya pakai barang lagi mikir Ibn Abbas sholatnya sebar pusing masyur Ibn Abbas kalau sholat itu cepat kita lihat ini ada Ibn Abbas ubah diruah saya sesetan aku nyalakan apa? setan kalau diterjemah setan itu jemputnya ini apa? barang misalnya sudah kau ingat sudah kau terencana ketemu orang sudah sudah barang setan api dirudu ria atau apa orang itu melayu lewat orang itu api digodoh api ria setan itu kan pusing mulai cepat itu penting karena itu pentingnya setan sudah sempat mikir faham? setan itu sempat diakali jadi setan itu tidak diakali faham? tidak diakali orang adan itu melayu setan itu tidak diakali setan itu tidak diakali orang adan itu melayu orang adan itu melayu orang hebat setan itu orang hebat mulai ketika ini ulama-ulama yang wali-wali itu setan minta lu diakali manusia itu diakali orang ada makhluk dihormati Allah seperti manusia mereka diakali 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 seorang yang sesat dari sebabnya setan lu ketika sesat ada yang dikambing hitam rupa-rupa ini setan jadi orang itu saya ingatkan mahuat setan setan itu nikmat Allah setan itu nikmat Allah tapi itu diakali setan itu tisu kalau tidak bisa tisu kalau diakali saya salah dari mergadi gudoh itu setan tidak bisa terserah orang langsung kita yang disalahkan tapi yang disalahkan apa setan tidak bisa terserah setan itu kadang-kadang saya tidak bisa terserah setan itu nasib tapi saya tidak simpati apa setan tapi itu kurang mengajarkan setan itu juga kurang mengajarkan tapi apapun itu setan itu lemah karena itu setan itu jadi setan itu gampang kalah setan itu setan itu saya sholat saya mengajarkan ibadah saudara ibadah ibadah gampang setan itu gampang tidak setan itu gampang setan itu gampang setan itu gampang yang tersinggung setan itu gampang atau tapi ramuswe? Allah banyak ulama yang tersinggung karena ada dari setan muswe Allah muswe tapi ramuswe Allah, mereka mengambil Allah tidak ada? tidak ada karena setan digayakan Allah muswe Allah setan mengambil pengiranya meriang karena masjur, setan tidak ada yang digodoh setan apa? disebut ini kama sali syaitan ni iskolel insani kur balam maka farah kala ini barium maka inni akha fruha Rabbal alamin. jadi orang yang digodoh dan berusaha dan serah setan itu mereka meraih. aku mingung mu aku saya sudah meraih pengiranya terus meraih yang diijak nanti jadi setan itu pecuda karena setan itu wani dari mengiranya kata perlahan kama sali syaitan ni iskolel insani kur balam maka farah kalau ini beri uminkah ini akhawfu waharobal alamin waman utisafanewang walau lafadluwa umpamu ra'ana ta'ifadu oleh Allah ta'ala alaikum mengatasi shirokabe warahmatullahan rahmatullahan rahmatullahan maazaka mongkora bakal bersih mingkum senghi shirokabe sopamin ahadin sopoh sopoh ayah badan umpamu ra'ana fadu oleh wa'ana rahmatullahan rahmatullahan wa'ana bakal bersih selawasela ayuhal usbathuhi kelompok bimaklan bakal bersih selawasela mingkum senghi shirokaba wangmurra'ana fadu oleh Allah wawangra'ana seng selamat ke dosa wangmurra'ana fadu oleh Allah wawas dosa lah ya gak apa gak wawas dosa lah dia apa di Omer selawat musuhi Nabi musuhi kita gak bati dosa musuhi Nabi tapi ngelak orang ngersak ngelak orang yang musuhi Nabi ya jadi mwangngngelak orang ngersak beliau ada yang ngelak orang musuhi kaji Nabi Muhammad sallallahu alaih itu saja yang berrahmati Allah sudah diwati, sudah diparek kalau ada kiai dimusuhi kalau musuhi kiai rabakal untuk hidayah kiai itu terjadi sepira kalau nanti menutup hidayah yang musuhi nabi itu ke atas untuk hidayah itu harus berlebihan, biasa jadi kiai itu yang biasa seperti ulama nabi ngerti sejarah nabi dimusuhi yang musuhi untuk hidayah kadang yang senang nabi malah rapat hidayah itu pengeheran mereka katakan yang senang nabi tapi mergoboh kurese senang kelani, tapi orang senang nabi sebagai rasulullah, orang pati untuk hidayah yang musuhi nabi, kadang umar kadang abu sufyan muawiyah, halid bin nabuh akhirnya untuk nabuh hidayah, itu semacam-macam inna kalatah di manah babta walaikin nabuh ayahdi maiyah, yang buatnya nanti nanti orang yang nanti berkata oleh Allah walau lafadullahi alaikum warahmatuhuma zakaminkum min ahadin apa itu? apakah orang yang berkata oleh Allah orang yang berkata oleh Allah orang yang bersih, orang yang berkata oleh Allah tapi tidak bisa berkata oleh Allah orang yang berkata oleh Allah dicelup pengheran, diubah, selesai langsung jadi wali selesai maka ada di mana ada cerita wali abdal jumlah mati dan diganti orang nasroni yang lagi Islam kalau pengheran buta ngumbah langsung selesai pengheran pinter supaya ada di mana Allah rahmatya Allah ini pun selesai min ahadin sopong suci abad dan hidam selawasi e ma sholukha tekesi orang bakal layak sopong wawang wawang hura wawang suci sopong min hadad dhambi sangi ikilah doso bi taubatik dan tobat min hu min hadad dhambi ibupam orang yang berkata oleh Allah orang bersih orang bersih maksudnya orang bersih kemungkinan aneh kalah mulai cili orang hati doso atau was doso diubah pengheran tapi akhirnya tetap bersih kan bersih itu kan bisa karena tidak kotor atau kotor di cuci faham ya, bersih itu bisa tidak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan, nah itu ya padahal bisa yang masyarakat, kadis Umar, kadis Khalid bin Walid kadis, ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus jadi dia ngapain walakin nabuhat tetap ini Allah Ta'ala yu zaki bersihnya sopah Allah Ta'ala yu toh hiru tegasnya bersihnya sopah Allah Ta'ala yang orang yasau kanker sana sopah yang man dibersihkan sampai which then telah ngasih telah melhauh telah melhauh telah dilahirkan kehendak hingga berkata berkata bagi mengatakan alam wala ayat sabah wa Subhanallah Subhanallah Wa bihamdihi adeta khalqihi Wa ridha nafsihi Wa zinat arshim Data kalimatihi Subhanallah Wa bihamdihi adeta khalqihi Wa ridha nafsihi Wa zinat arshim Data kalimatihi Lab Czech Terima kasih.